Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel tentangan roed 123 Oke pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya trik dan cara menembus pop di kartu indosat ya teman-teman oke kemarin saya udah daftar paket unlimited YouTube ya Unlimited YouTube Hai belum belum satu hari ini udah habis jadi udah nyampe batas pup ya teman-teman saya daftar yang Hai satu minggu 15.000 ya jadi batas pupnya tuh cuma dua gigabatnya nah oke kita lihat dulu ya Hai nih kecepatan yang kita dapat ketika sudah mencapai batas pup ya kalian bisa lihat di atas batas tuh ada yang 26 kilobyte per sekon ya Oke saya akan tunjuk dulu bentar hai 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 Oke Hai kalian bisa lihat tanda panah ini ya Hai ada Hai kecepatan di atas ya kecepatan internetnya hai 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 oke Hai saya komputer salah satu video ya teman-teman kalian bisa perhatikan kecepatan internet saya di atas di status bar ya Hai ke Hai coba nih kita putar dulu kecepatannya nyampe berapa ke 111 ya Hai 10-10 KB per sekonnya Hai cuma 10 lambat banget ya teman-teman karena ini udah nyampe batas pupnya diperhatikan Hai nah oke bagaimana caranya meningkatkan kecepatan internet yang sudah mencapai batas pupnya nah disini saya menggunakan aplikasi Vivian Pro Master ya teman-teman kalau misalkan kalian belum punya kalian bisa download di Playstore atau langsung di deskripsi saya di link ada di bawah tinggal klik klik saja dan oke ketika kalian sudah menginstallnya kalian langsung buka saja ya hai 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 tunggu-tunggu dan tunggu Oke nah di tampilan seperti ini kalian bisa pilih servernya Hai kalian pilih server tercepat disini saya menggunakan yang gratis ya teman-teman nah disini ada pilihan ini terserah kalian mau India Amerika Serikat Inggris Singapura saya akan mencoba memakai server Singapura ya teman-teman coba klik Singapura Hai dan kita klik Oh sudah betulnya oke sudah terkoneksi ya Oke sudah terhubung ya kita bisa lihat status bar kita nah ini sudah terhubung ya nah oke kita coba lagi eh membuka aplikasi YouTube ya teman-teman ini dihih banyak iklannya banget sorry teman-teman HPnya lemot dan disini saya menggunakan J1 2016 malumlah RAM nya cuma satu giga ya Hai Oke kita coba lagi menggunakan aplikasi YouTube ya teman-teman klik aplikasi YouTube-nya dan ingat ya perhatikan kecepatan kecepatan internet yang ada di setiap jatuh sebarat kalau misalkan ininya lemot sekali YouTube tidak mengenapi anehnya menutup Oke saya tutup dulu Hai saya buka lagi mohon dimaklum ya teman-teman tutorialnya di handphone yang murah ya teman-teman hai oke kita tunggu kita sabar ya Hai tapi ppn-nya sudah terhubung teman-teman Hai waduh lagi errornya aplikasi YouTube ini hai 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 coba kita close kan dulu kita close aplikasi YouTube hai 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 bukalah aplikasi YouTube tunggu sampai terbuka jendela YouTube teman-teman hai 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 kek nampaknya sudah terbuka ya teman-teman ini saya akan mengklik salah satu video ya dan kalian coba di status bar kecepatan internet yang saya gunakan sekarang ya teman-teman ketika sudah menggunakan ppn kita coba lagi lihat kecepatan internetnya ya Oke saya akan klik yang mana saja video yang ini berdurasi 8 ini sudah langsung bisa ya ya teman-teman kalian bisa lihat kecepatannya di atas dan videonya pun langsung bisa terbuka seperti ini teman-teman ya sebenarnya kalau video sudah langsung terbuka kalau sudah langsung terbuka seperti ini ini menandakan kecepatan internet kita cepat juga ya ini sudah mencapai 114 KB sekonnya ya teman-teman kalian bisa lihat 139 tadi ya Hai itu berarti menandakan kecepatan internet kita bertambah teman-teman enggak seperti tadi ya kalau kalau sebelum kita menggunakan ppn kan kecepatan internet kita cuma mencapai 10 KB ya teman-teman Nah sekarang ketika kita sudah menggunakan ppn kalian bisa lihat ya bertambah banyak banget pertamanya jadi sudah bisa membuka YouTube tanpa loading lagi ya teman-teman Oke mungkin tutorial kita kali ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman karena kita lihat kondisi handphone nya juga agak ngelag ngelag gini ya teman-teman Oke kita bisa lanjut ke tutorial selanjutnya ya teman-teman Oke terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya ya teman-teman ya teman-teman